Intro Permohonan pasangan calon Rusli, Muhammad Fadlan dalam sengketa siripil Kada Kabupaten Banjar tidak dapat diterima oleh Makam Akustusi Demikian putusan MK dalam sidang pengucapan putusan yang dipimpin Ketua MK Andor Rusman Wakil Ketua MK Aswanto yang membacakan pertimbangan hukum makamah mengatakan ditemukan fakta hukum dalam persidangan adanya putusan pengadilan Negeri Marta yang dikuatkan oleh putusan banding pengadilan tinggi Banjarmasin terkait camat aluh-aluh yang melanggar netalitas ASN karena hadir dalam kampanye yang digelar salah satu pasangan calon Menurut mahkamah, hal tersebut merupakan fakta hukum bahwa benar oknum ASN yang dimaksud telah dikenakan hukuman pidana atas kesalahan yang dilakukan Terkait dengan dalil pemohon mengenai daftar pemilih tambahan yang tidak wajar menurut mahkamah tidak ditemukan fakta hukum bahwa jumlah DPTB yang tidak wajar tersebut menguntungkan pihak terkait dan merugikan pemohon Terlebih berdasar keterangan dari Bawaslu termohon dan jajarannya telah berupaya maksimal untuk melaksanakan rekomendasi Bawaslu dan melakukan perbaikan terhadap adanya perbedaan jumlah DPT atau DPTB tersebut Berdasar pertimbangan hukum tersebut mahkamah berpendapat tidak cukup alasan hukum untuk menyimpangi ketentuan syarat ambang batas selisih suara untuk mengajukan permohonan perselisian hasil pilkada sedangkan pemohon tidak memenuhi ambang batas selisih suara yang dimaksud Sebelumnya, pasangan calon nomor urut 3 pilkada Kabupaten Banjar Rusli Muhammad Fadlan mempersoalkan literalitas aparatur sipil negara dan perangkat desa sehingga menguntungkan petahana Pemohon meminta kepada MK untuk menerima permohonan pemohon dan memerintahkan pemutatan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Banjar Ilham Riyadi, Hamdi, MKTV News melaporkan Terima kasih telah menonton!